Halo guys, pernahkah kereta anda mengalami masalah seperti ini ya, air redditor pandai kurang, ini adalah kereta perdoviva dan redditor cap misalkan buka, kita tengok dia punya air lah, oke nah nampak memang kosong ya, tidak ada air, dia punya redditor, jadi ada kemungkinan ada leaking air lah, di bagian-bagian host redditor kita tidak tahu lah, di bagian mana, dan kita cek-cek, bagian sini, memang kita tidak nampak, oke dan untuk viva ini, dia ada satu host, ataupun dipanggil bypass host, di bagian sini, belakang, posturing, perlu cek, tidak nampak juga dan untuk mengetahui leaking ini, saya akan tunjukkan kamu, kita isi ya, kita isi, balik oke, kita isi, balik dia punya air, baru kita nampak dia punya leaking lah, oke oke, nampak saya sini, perhatikan dia punya air ya, dia pandai turun, ataupun dia pandai kurang nah, dia pandai turun, berarti ada leaking lah, dia punya, ah, bagian host, jadi kita cek sini, oke ini adalah host redditor bagian atas, dan ini bawah, nah sekarang nih, ah, kita nampak ya, di bagian bawah nih, baking, yaitu dia punya host, ataupun bypass host, oke jadi jangan risau, di video ini, saya akan tunjukkan kamu, cara tukar bypass host, oke dan alat-alat saya pakai, ini adalah player, player yang boleh, ah, adjust besar kecil, ini adalah coupling size 10-12 driver, atas pasir, oke, ini kita perlukan lah, job nih, dan silicon gum, redditor bulan, power sependek, power sepanjang, dan pipe dan langkah pertama, yang saya akan buka, adalah, dia punya, kepala bateri ya, ah, positif negatif klub redditor oke, coba kita mau buka, dia punya, ah, bateri ah, supaya senang lah, kita buat kerja dan seterusnya, ini dia punya sensor, ikon, saya akan buka unspeting pun, jangan lupa, kita perlu buka ya nah, barulah kita nampak dia punya, keadaan, ah, host senang kita buat kerja dan ini host, bagian atas, redditor, saya akan buka akan buka, dia punya kelam, baru saya tarik oke, nice dan di bagian bawah, saya akan buka juga kita pusing-pusing, dan tarik ya kerennya karas oke, kelam bagian dalam pun, saya akan buka juga kalau buka, baru kita tarik dan seterusnya, saya akan buka, dia punya, ah, host ring pump sobat pada, host bagian bawah sini sambung bypass host ya bolting, ini saya akan buka oke ikuti dengan nut bagian bawah atas, dan kita alihkan dia punya host ring, baru kita nampak dia punya bypass host ya, dia memang bertepuk di bagian belakang oke, nah, nih, sudah cabut sekarang ini sebarulah, saya dapat kasih keluar, sepenuhnya, ini dia punya rupa ya oke, pipe ini, mendangkan pipe ini sudah bekerat alang-alang begini, kita perlu tukarlah sekali dengan host dan kalau kita tengok sini, host ini pun, dalam keadaan dia sudah kembang ya, ah, ini boleh menyebabkan leaking air lah dan memang dia berlubang dia punya host nih, sudah bocor wajib kita ganti sebelum saya pasang dia punya host baru saya akan gosok-gosok di bagian sini ah, tanpa traditor host kita kasih hilang dia punya kerat-kerat ya ataupun, ah, bakas selekun gap tuh oke, ya, bila kita pasang host baru tidak leaking lah pastikan, ah, dia punya tempat nih halus, oke oke, ini adalah host yang lemak dan ini baru nah, sekarang saya akan sukat dia punya ah, panjang dan bentuk kelampun saya akan ambil balik simpan balik di host yang baru jangan lupa, ah, letak gam ya, ini wajib kita, ah, buat kita sapu silikon gam supaya, ah jika kita pasang, tidak leaking lah air oke, cantik jika kita pasang kita ikat, ah, ikat balik dengan kelamp nampak dan seterusnya ini pun kita letak gam dan masukkan dia punya host besar lah pendek nih ikuti dengan kelamp luar sama dalam kita pasang ya nah, kita pasang sedia dan ini pun saya akan buka dan saya pasang balik di host baru oke barulah kita boleh pasang balik pasang nih memang ah, sempit sikit lah di bagian belakang dia cucuk dari belakangnya ah, ini dia punya semuanya bypass host tapi sebelum saya pasang dia punya host nih ah, saya sapu dengan silikon gam oke barulah kita boleh masuk dengan host dan kelamp dan seterusnya saya akan pasang balik dia punya postering pump ini nak bagian atas dan bawa size 12 ya untuk Viva yang menggunakan postering lah dan ikuti dengan bolting postering seterusnya saya akan cungkil dia punya postering sebab kita adjust dia punya ketegangan lah ketegangan bolting bila sudah dia punya ketegangan bolting baru kita ikat dia punya atas sama bawah ya oke dan kita beralih pula di bagian post ini sama juga kita sapu silikon baru kita pasang dia punya host dengan kelam sama juga dia punya caralah oke cantik dan ini pun saya akan sapu silikon gam bagian luar dan kita masukkan dia punya host dan clip oke ataupun clamp oke cantik dan bagian atas saya akan pasang ikuti dengan clamp dan nampak sudah komplit dia punya host sekarang saya akan pasang dia punya spitting dan dia punya sensor sensor icon cover cover baterai baterai saya akan pasang balik dikuti dengan clamp alright dan kita ikat lah saya 10 dia punya nut clamp baterai seterusnya pasang balik dia punya pula baterai dan dia punya klam bagian sini oke dan kita ikat ya seterusnya ini adalah terakhir kerja kita adalah kita isi pulon ya bila kita isi pulon baru kita isi air oke bak oke selesai start engine oke cantik ya dan kita isi balik kita tengok nah ini tadi yang ada leaking kita tengok balik ya memang tidak leaking oke sebab kita sudah tukar hose baru menempat dan sekarang ini engine dalam keadaan selamat sebab tidak leaking air oke dan kita cek di bagian bawah oke cek leaking memang tidak kami mancun lah nah begitulah dia punya cara pukar bypass hose laka an laka